Hai hai teman-teman kembali lagi bersama saya Andrew Hen dan di kesempatan kali ini saya akan mereview SHF Super Saiyan Kevla ini dari Dragon Ball ya teman-teman seperti yang tampak di box depannya ini Kevla nya ini petarung dari Universe 6 ya teman-teman dan di box samping ini boxnya cukup kelihatan agak tebal karena di dalamnya ini kita nanti dapat banyak aksesoris ya teman-teman dan ini macam apa ya bentuk-bentuk posernya teman-teman dan ini efeknya ini cukup cantik ganti box bawah ini ganti box atas dan sekarang kita lihat aja dalamnya ya teman-teman di dalamnya ini blister yang pertama ini ada dua bedclap pengganti jadi tiga dengan yang dipakai ini adalah efeknya bola energi dan disini untuk tangannya untuk tangan kanan aksesorisnya ada empat pengganti sedangkan yang kirinya ini ada tiga dan disini kita juga dapat sepasang tangan iku segini ya teman-teman Hai dan di blister yang satunya pun ini ini adalah sepasang efek jurus dari Kevla ya teman-teman ini ini juga ada tangannya jadi kurang lebih seperti ini yang kita dapat ini hitungannya cukup mewah dan ini dulu harga PO nya 1 juta lebih ya kalau enggak salah ingat sedangkan saya dapat cuma Rp680.000 di lelangan dan seperti biasa sebelum kita utak-utak kita lihat dulu manual booknya jadi begini ini cara menggantikan head strap kepalanya ini cara memasangkan tangannya yang ini teman-teman dan ini ini aksesoris tangan yang kita dapat dapat dan ini ini tangan yang ada efeknya cara memasangkan efek bola energinya dan sekarang kita lihat aja kepalanya jreng ini modelnya apa ya cukup simpel ya kalau dan dari belakangnya dan ini rambutnya pun makrok-makrok seperti ini dan disini pun ini ada yang ikat kepalanya pun masih ada ya ini ikat kepala ikat rambut maksudnya seperti ini ah ini head strapnya lepas saya betulin dulu saja jadi ini dipasangkan gini dan sekarang kita lihat artikulasinya teman-teman dari kepala ini untuk ndangak bisa sampai segini untuk ndingkluk wih ini cukup bebas sampai segini dan untuk nengkleng ke kanan kiri dan ini tentu saja bisa berputar 360 derajat ini cukup bagus ya untuk artikulasi kepala dan untuk tangan ini juga bisa berputar 360 derajat dan untuk kesininya pun bisa sampai sini dan untuk ini dilakukan gini nah ini bisa sampai kesini dan disini ini karena ini mungkin kecil ya ini tidak ada armor lengannya disini jadi ini cukup dari tangannya sini ya teman-teman dan yang untuk bagian ini bisa diputar dengan bebas dan sekarang ke bagian tubuhnya di bagian bawah dadanya ini ini juga ya bisa di gini 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 juga bisa wah ini cukup artikulasinya cukup oke kalau kesamping wih ini juga cantik sampai segini begini pun juga cantik di bagian bawah dadanya ada artikulasinya dan di pinggulnya pun juga pasti ada pasti ada ya bisa sampai segini wah bagus kesini kesamping kesini nih ini cukup lincah dan sekarang kita coba kaki kalau kaki wong mungkin hanya sampai segini mungkin hanya sampai segini ya teman-teman ini sampai ke atas ini sudah meduk dan kalau ke belakang ini segini sudah cukup karena ini apa bagian sininya ini ini ada pantatnya ini sehingga tidak bisa ke depan wih dan ini untuk tangannya ini ini bisa dicopot ya teman-teman ini nanti buat yang apa poset tangan apa sendaku di depan sini dan ini ini cukup sampai segini dan bagian kakinya pun ini gini ini juga bisa dinaikkan gini ya dan untuk menendang mungkin ya bisa kayak gini mungkin teman-teman lihat dan ini tangannya tadi bisa dicopot ini satu nyantun ini juga bisa dicopot nah gini dan ini bisa dipasangkan tangan yang ini nah ini ada lubangnya ini mungkin bisa di susah-susah gampang saya betulkan saja teman-teman kayak gini teman-teman wih keren dan ini untuk hs-nya pun juga cakep point jobnya pun juga bagus teman-teman walaupun ini simple kita coba pose yang lain ya teman-teman pose berikutnya gini saja teman-teman pose sederhana kita coba manfaatkan aksesoris yang ada ya teman-teman jadi seperti ini saja kita coba ke pose yang lain pose selanjutnya gini saja teman-teman pose menunjuk saya mencontak gini teman-teman gini saja sudah oke ya teman-teman kita manfaatkan tangannya yang menunjuk ini dan sekarang kita coba pose yang lainnya pose berikutnya gini saja teman-teman ini mengeluarkan apa bola energi ya teman-teman shf ini cukup lincah sekali enak sekali untuk dipose-pose jadi kita bisa mau posenya berbagai macam pose ya teman-teman dan ini bolanya ini cuma apa ya cukup sederhana nah ini efek tangannya ini ada corotannya dan bolanya pun ini ini ada lubangnya jadi tinggal mencolokkan gini saja jadi ya cukup gini saja teman-teman kita coba pose yang lainnya satu pose lagi kayak gini teman-teman ini asik sekali main shf ini ini cukup cakep juga teman-teman dan tentu saja kita coba pose apa ini mengup energi ya teman-teman jadi seperti ini wih ini cukup cakep ya teman-teman figur Dragon Ball ini kalau dikasih efek aurora kayak gini ini ini kelihatan cakep dan sekarang tentu saja pose terakhir tentu tidak afdal kalau kita tidak apa ya pemasang efek jurusnya ya teman-teman pose terakhir mungkin gini saja teman-teman ini Keva mengeluarkan jurusnya teman-teman ini sungguh apa ya paintingnya untuk efeknya ini cukup cantik ya teman-teman cukup bagus sekali teman-teman dan overall ini kalau 1 sampai 10 saya kasih nilai 9 ya teman-teman karena ini banyak aksesorisnya juga dapat efeknya ini cukup mewah juga untuk artikulasinya pun ini juga cukup enak cukup lincah ya teman-teman dan untuk penjo punya pun ini juga oke dan dari harga pun juga oke ya teman-teman ya dan saya rasa cukup sekian dulu saja video dari saya teman-teman semoga teman-teman selalu sehat ya teman-teman dan dimudahkanlah bahagia teman-teman terima kasih karena bersedia menonton video saya dan sampai jumpa bye 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 selamat menikmati selamat menikmati